Intro Pemirsa sebuah truk kontainer syarat muatan jagung di Kabupaten Jombang terguling di tengah jalan Bypass Mojo Agung. Kecelakaan tunggal ini diduga karena pengmudi truk tak bisa mengendalikan laju kendaraan usah menghindari tiga orang yang menghadang kendaraannya. Kecelakaan truk kontainer syarat muatan jagung terjadi di jalan raya Bypass Desa Dukuh di Moro kecamatan Mojo Agung Jombang. Truk terguling dan melintang di tengah jalan raya. Bagian depan truk ringsek meskipun sang sopir hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan ini bermula saat sang pengmudi Ruhul Amin warga Kalimas kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya melaju dari arah Surabaya dengan tujuan ke diri. Saat berada di lokasi, dirinya melihat ada tiga anak sedang menghadang. Karena kaget, sopir kemudian banting setir ke kanan hingga menabrak pembatas jalan. Sang sopir mengaku setelah menghantam pembatas jalan, dirinya tidak mampu menguasai kemudi hingga bodi truk terbalik. Dirinya sempat terjepit meskipun akhirnya bisa keluar dan hanya mengalami luka ringan. Lewat jalur pepas mojo agung sampai lokasi ada anak tiga menghadang saya. Terus? Saya kaget kemudian banting kanan. Lalu melangkah pembatas jalan. Lalu terguling. Petugas kepolisian yang mendatangi lokasi langsung memeriksa sopir dan saksi. Karena jalur tertutup, petugas akhirnya mendatangkan kendaraan direk untuk mengevakuasi bangke truk. Dibutuhkan waktu cukup lama sampai akhirnya kepala truk bisa diangkat dan dipinggirkan. Petugas masih mendalami penyebab kecelakaan tunggal tersebut. Saya Fulmo Alimin, JTV Jombang.